Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan membuat resep puding tiramitsu dari bahan yang sangat simple dan juga caranya sangat mudah tapi menghasilkan rasa yang enak simak terus ya untuk video tutorialnya terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis apa saja bahan-bahan yang aku gunakan disini sudah aku tulis lengkap nanti kalau kalian kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi disana akan aku tulis kembali untuk kopinya pilih yang kopi make ya lalu juga aku menggunakan coklat bubuk margarin margarinnya 2 sendok makan saja nah itu nanti yang akan membuat rasa pudingnya beda yaitu dari margarinnya oke simak tutorial berikutnya nah ini adalah bahan-bahan yang aku gunakan jadi aku menggunakan air lalu juga coklat bubuk gula pasir margarin coffee milk juga agar-agar tanpa warna serta nutrijel campur ke semua bahannya kecuali coklat bubuk juga kopi make jadi nanti untuk coklat bubuk serta kopi make-nya terakhir nah untuk margarinnya memasukkannya saat nanti pudingnya sudah hampir mendidih oh iya karena tadi kelupaan jadi jangan lupa tambahkan 1 bungkus susu kental manis masak masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil hingga mendidih nah kalau sudah hampir mendidih masukkan untuk margarinnya lalu aduk hingga margarinnya meleleh setelah itu angkat siapkan cetakan ini aku menggunakan cetakan dengan ukuran air kurang lebih 1000 ml lalu ambil puding berwarna putih sebanyak 250 ml lalu tuang setelah itu dinginkan hingga setengah kaku kalau sudah setengah kaku lalu ambil lagi 250 ml dan tambahkan dengan coffee mix aduk hingga tercampur rata lalu tuang di atasnya nah jika puding putihnya sudah dingin boleh kalian panaskan kembali ya saat menunggu nah menuangnya itu pelan-pelan saja dan jika puding putih disentuh dengan jari sudah tidak nempel tandanya siap menerima lapisan di atasnya lalu tuang untuk yang rasa copy ini dan biarkan juga hingga setengah kaku selamat menikmati lalu puding putih akan aku campur dengan 1 sendok makan bubuk coklat lalu aduk hingga tercampur rata dan tuang di atas puding kopi jadi kalau tadi puding putihnya sudah dingin panaskan kembali ya hingga mendidih baru dituang di atasnya supaya nanti satu sama yang lainnya lapisannya menempel setelah itu biarkan hingga dingin simpan di dalam kulkas selama 2 jam setelah dingin akan aku keluarkan dari loyang nah lalu akan aku potong-potong demikian resep cara cara membuat puding tiramitsu sederhana ala aku buat sahabatku semua di rumah selamat mencoba resep dari aku dan jangan bosan-bosen untuk selalu melihat video-video aku terima kasih sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye